Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah secara resmi menutup Kalteng Expo tahun 2024 yang sudah berlangsung sejak tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Penutupan Kalteng Expo ini dipusatkan di area pameran Temanggung, Tilung, Kota Palangkaraya. Terima kasih. Sejalan dengan Program Nasional Bangga Buatan Indonesia BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia BBI serta mampu menjadi magnet bagi para investor atau calon investor terhadap produk-produk khas Kalimantan Tengah. Harapannya tentu saja untuk menarik investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah. Selain itu memupuk kepercayaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri agar dapat bersaing di domestik maupun global. Kegiatan ini juga salah satu upaya mendukung program nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Beragam produk unggulan dari masing-masing daerah ditampilkan dan diperdagangkan yang kemudian Kalteng Expo 2024 berhasil mendapatkan animo yang besar dari masyarakat. Di mana perharinya kurang lebih sebanyak 13.000 orang hadir mengunjungi pameran tersebut dengan total omset transaksi kurang lebih sebesar 7,5 miliar. Pada penutupan Kalteng Expo 2024, diumumkan juara lomba BUD terbaik kategori instansi vertikal BUMN dan BUMD diraih Bank Indonesia Kalimantan Tengah. Terbaik kedua diraih Balai Besar Pompalangkaraya dan terbaik tiga diraih oleh Bank Kalteng. Kategori BUD terbaik tingkat kabupaten kota berhasil diraih oleh pemerintah kota Palangkaraya. Terbaik kedua diraih Kabupaten Kota Waringin Barat dan terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Kapuas. Sementara itu, untuk kategori SOPD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menjadi terbaik pertama. Diikuti RSUD Doris Silpanus meraih terbaik kedua, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meraih terbaik ketiga, dan kategori stantar favorit diraih oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Balangkaraya, Doni dan Aldo, MMC Kalimantan Tengah melaporkan. Tabek Dari Balangkaraya, Doni dan Aldo, MMC Kalimantan Tengah meraih terbaik ketiga, Dari Balangkaraya, Doni dan Aldo, MMC Kalimantan Tengah meraih terbaik ketiga, Dari Balangkaraya, Doni dan Aldo, MMC Kalimantan Tengah meraih terbaik ketiga,